Rombongan Panitia Seleksi Pimpinan KPK 2019-2023 juga menemui Jaksa Agung Muhammad Prasetyo. Pansel KPK mempercayakan Kejaksaan Agung untuk merekomendasikan beberapa nama untuk dipilih sebagai calon pimpinan baru KPK. Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Yenti Ganarsi, mengatakan pertemuan dengan Jaksa Agung ini merupakan upaya menjemput bola, mencari figur berintegritas tinggi untuk memimpin KPK. Sementara Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan pimpinan KPK yang akan terpilih harus memiliki kriteria yang berintegritas, tegas, dan tentunya memiliki track record yang baik. Terutama dari praktisi hukum, diharapkan seolah hasilnya akan lebih baik. Tadi sudah sampaikan oleh Ketua Panselnya, Yenti, dan teman-teman para pansel yang lain juga berharap siapa, kita juga demikian. Nah bagi Kejaksaan ini kan kepercayaan, ya tentunya karena dipercaya untuk menyodorkan nama.